Intro Halo anak-anak, kalian pasti telah mengenal bangunan piramida di Mesir bukan? Dan kalian juga mungkin telah melihatnya baik itu dari atlas, televisi, buku pelajaran, atau dari itu Sebagai salah satu keajaiban dunia, piramida di Mesir digunakan sebagai makam Raja-Raja Fir'aun pada zaman dahulu Berbentuk apakah piramida di Mesir tersebut? Dapatkah kalian menyebutkan banyaknya sisi piramida tersebut? Dapatkah kalian menyebutkan banyaknya rusuk piramida tersebut? Dan dapatkah kalian menyebutkan banyaknya titik sudut piramida di Mesir tersebut? Nah, dan jika piramida di Mesir tersebut alasnya berbentuk persegi Yang berukuran 10 meter dan tingginya adalah 12 meter Dapatkah kalian menentukan luas permukaan piramida tersebut? Atau dapatkah kalian menentukan volume dari piramida di Mesir tersebut? Nah, hal inilah yang akan kita bahas hari ini Yang kita bahas hari ini adalah bangun ruang sisi data limas Bangun ruang sisi data limas Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh Sebuah alas dan beberapa sisi tegak yang berbentuk segitiga sama kaki berlaturan Dengan sisi alas segitiga berimpit dengan sisi pada bidang alas Dimana puncak segitiga bersekutu pada suatu titik yang diberi nama titik puncak Limas memiliki n plus satu titik sudut Memiliki n plus satu sisi Dan memiliki 2n rusuk Limas memiliki beberapa rumus Yang pertama Luas permukaan limas Secalamu Luas permukaan limas Rumusnya adalah Luas alas Tambah jumlah luas sisi tegaknya Jika alas limas Berbentuk persegi Maka rumus luas permukaan limas menjadi Luas persegi Tambah 4 kali luas segitiga Atau Sisi kuadrat Sisi kuadrat Tambah 4 kali Alas segitiga Kali tinggi segitiga Per dua Alas segitiga Sama dengan S Dan rumus tinggi segitiga Menjadi Akar S Dibagi dua Kuadrat Tambah Tinggi Limas kuadrat Jika Limas Alasnya Berbentuk Persegi Panjang Maka Luas permukaan limas Menjadi Luas persegi Panjang Tambah Dua kali luas segitiga Satu Tambah Dua kali luas segitiga Dua Dimana Tinggi segitiga Satu Rumusnya Adalah Akar Panjang Dibagi dua Kuadrat Tambah Tinggi limas Kuadrat Dan Tinggi segitiga Dua Rumusnya Adalah Akar Lebar Dibagi dua Kuadrat Tambah Tinggi limas Kuadrat Dimana Alas Segitiga Satu Sama Dengan L Dan Alas Segitiga Dua Sama Dengan P Segitiga Satu Sering disebut Segitiga Samping Segitiga Dua Sering disebut Segitiga Depan Atau Belangan Oke Oke Kita lanjutkan Rumusnya Terdua Volumen Limas Volumen Limas Rumusnya Adalah Sepertiga Kali Luas Alas Kali Tinggi Limas Luas Luas Alas Disesuaikan Dengan Soal Tinggi Limas Jika Diketahui Volume Limas Dan Luas Alas Dapat Dicari Menggunakan Rumus Tinggi Limas Sama Dengan Volume Limas Kali Tiga Per Luas Alas Oke Anak Mari kita Bahas Contoh Soal Sebelum Contoh Soal Seperti Biasa Bapak Rangkum Rumus Yang berkaitan Dengan Limas Sini Ada Limas Segi N Banyak Dik Susutnya N Banyak Susutnya 2M Dan Banyak Sisi N Tambah Satu Luas Permukaan Limas Luas Alas Tambah Jumlah Luas Sisi Dekat Volume Limas Sepertiga Luas Alas Kalim Tinggi Dan Ada Beberapa Rumus Tinggi Jika Tangan Tinggi Limas Diketahui Volume Rumus Tiga Volume Limas Dibagi Luas Alas Nah Ini Rumus Tiga Rumus Ini Mencari Tinggi Segitiga Tinggi Sisi Tegaknya Yang Ini Khusus Untuk Limas Persegi Panjang Kalau Ini Khusus Untuk Limas Persegi Ini Tinggi Sisi Tegak Segitiga Satu Tinggi Sisi Tegak Segitiga Dua Tinggi Sisi Tegak Segitiga Karena Persegi Akan Sama Sisi Oke Kita Langsung Ke Contoh Satu Diketahui Gambar Limas Persegi Jika Panjang AB Adalah 18 Tinggi Limas Adalah 12 cm Tentukanlah Luas Permukaan Limas Berarti Diketahui AB Adalah 18 Tinggi Limas Adalah 12 Sudah Ini Kenapa Dari 9 Karena Dibagi Dua Ya 9 9 Sama Membagi Sama Banyak Oke Kita Tulis dulu Yang Diketahui Walaupun Sudah Dituliskan Seperti Itu Oke Kita Tuliskan Lagi Biar Lebih Bahan Diketahui Adalah S S HB AB S Adalah Panjang Sisinya Berapa 18 Diketahui Tinggi Limas Pas Diketahui Tinggi Limas Adalah 12 cm Yang Tanya Adalah Luas Permukaan Limas Nah Apa Rumusnya Luas Permukaan Limas Karena Dia Limas Persegi Apa Tentukan Luas Persegi Tambah 4 Kali Luas Segijat Berarti Luas Perseginya Adalah Sisi Kali Sisi Tambah 4 Kali Alas Kali Tinggi Segitiga Dibagi Dengan Apa 2 Ini adalah Rumus Limas Persegi Nah Alas Dengan Luas Alas Sama Dengan S S Sial Segitiga Sama Dengan S Oke Yang Belum Diketahui Adalah Tinggi Segitiganya Kita Cari Tinggi Segitiga Ada Lulus Tinggi Segitiga Berarti Tinggi Segitiga S S S 2 kuadrat Ditambah tinggi limas Dikuadratkan Berarti Tinggi segitiga Sama dengan kuadrat Akan S nya berapa 18 Dibagi 2 Ini kuadrat ditambah Tinggi limasnya 12 ini kuadrat Tinggi segitiga 18 9 kuadrat Ini dikuadratkan 144 9 kuadrat berapa anak 81 Tambah 144 Ya betul Ini mirip dengan jerman peta beras 225 Tinggi segitiga adalah 15 cm Jadi tinggi segitiganya Dari kami Berarti Bisa masuk disitu Semua komponen diketahui Oke Kita langsung Masuk ke Luas Limas Persegi Panjang Sorry Luas Persegi panjang Luas Apa tadi Sisi Sisi Kali sisi Tambah 4 Kali Alas Kali tinggi segitiga Perdua Oke Kita masukkan Pertama satu S nya berapa Oke S nya S nya 18 18 Kali 18 Tambah Tambah 4 Kali Alas nya Tangan S 18 Kali Tinggi segitiganya Adalah 15 Perdua Oke Kita coret Dapat Sembunan Kita tanggang 18 18 Lalu apa Nanya Oke 3 2 4 Tambah 4 Kali 9 Kali 12 9 Kali 5 4 5 5 4 4 9 Kali 1 9 Tambah 4 3 Sekali Kali Lagi Sekali 3 2 4 Pareksi Jika sama Yang mana 4 Kali 1 3 5 4 Kali 5 20 0 3 4 Kali 3 12 Berarti Jadi 14 14 41 14 15 Kita Kenal Tulangan 4 6 8 8 6 4 4 8 64 Inilah Jawabannya Jadi 2 Permukaan Prisma Persegi Dengan Panjang Abil 18 cm Dan tinggi 5 12 cm Adalah 864 Oke Sambil Anda memahami Kita lanjut Ke Contoh 2 Oke Kita lanjutkan Dengan Contoh 2 Kalau Contoh Pertama Tadi Tentang Luas Permukaan 5 Persegi Kalau Contoh Yang Nomor 2 Kita Buat Luas Permukaan Persegi Panjang Soalnya Soalnya Soal Cerita Berarti Caranya Menjawab Kita Analisis Dulu Soalnya Dengan Cara Membuat Yang Diketahui Limas Dengan Alas Membentuk Persegi Panjang Dengan Kurang Panjang Berarti Diketahui Panjang Panjang P Sama 30 cm Kemudian L Sama 12 cm Kemudian Kinji Limas 8 cm Yang Tanya Luas Permukaan Limas Nah Karena Limas Adalah Berbentuk Persegi Panjang Berarti Kita Tarik Luas Permukaan Limas Dengan Rumus Luas Berbentuk Limas Persegi Panjang Panjang 2 Kali Luas Segitiga 1 Ditambah 2 Kali Luas Segitiga 2 Luas Permukaan Limas Ini Panjang Kali Lebar Luas Segitiga 1 Adalah 2 Alas Kali Tinggi Alas Nya Itu sama L B1 L Kali Tinggi Segitiga 1 Dibagi 2 Ditambah Dengan 2 Kali Alas Ini Alas Nya Adalah B B Kali Tinggi Segitiga 2 Dibagi 2 Nanti Rumus Nya Oke Kita Cari Satu Satu Yang Belum Dibutau B Sudah L Sudah Tinggi Segitiga Satu Belum Tinggi Segitiga Dua Belum Kita Cari Yang Pertama Tinggi Segitiga Satu Itu Rumus Yang Rumus Akar P Per 2 Kuadrat Ditambah T 5 Kuadrat Berarti T Segitiga Satu Sama Dengan P Nya Berapa 30 Dibagi 2 Kuadrat Ditambah T Nya Adalah 8 Kuadrat Ayo Kau Sama Nya Berapa Nya 15 Kuadrat Ditambah 64 Tinggi Segitiga Satu 15 Kuadrat Adalah Berapa 225 Ditambah 64 Tinggi Segitiga Satu 289 Berapa A89 17 cm Jadi T1 Dari Ketahu Ini akan Masuk Kesana Sekarang Tinggal T2 T Segitiga Dua Rumusnya Apa Kalau Dari B Dari L Ditambah Ini tetap T L Kuadrat Tinggi Segitiga Dua Adalah L Berapa L Kita tulis Tadi 12 Oke Akan 12 Per 2 Kuadrat Ditambah L nya Adalah Pan Tinggi Segitiga 6 Kuadrat Ditambah Oh Hidup Biasa Bapak Yakin Pasti Kenal Hasilnya Berapa 36 Tambah 64 Tinggi Segitiga Dua Sampai Yang 36 Tambah 24 100 Rakit T Segitiga Dua Adalah 10 Zentimeter Oke Sudah ketemu Semuanya Ini akan Masuk Ke situ Oke Kalian sudah Ketemu Kita Lanjutkan Pengerjaan Luas Permukaan Limas Sama Dengan Kita Langsung Atau Panjang Panjangnya Berapa 30 Kali Lebarnya 12 Tambah Dua Kali L L L L L L 12 Kali T Nya 8 Tinggi 5 Sama Dibagi 2 Tambah 2 Kali P P P P Nya Berapa 30 Dibagi 2 Kali 8 Ayo Kita Kerjakan Satu Satu Pelan Pelan Aja Anak Ini 3 Kali 2 6 3 0 Tambah Yang Jadi Kecil Yang Mana Ini Aja Seret 12 2 6 6 Kali 8 48 Pasti Tinggal 2 Kali 48 Tambah Coret 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 30 Kali 8 240 Berarti 360 Dijimlahkan Kanan Kelu Berarti 0 0 3 Tambah 2 5 Tambah 1 6 Tambah 3 Kali 2 Kali 8 Adalah 16 51 2 Kali 4 Adalah 8 Tambah 1 9 Jadi Hasilnya 696 Centimeter Perse Oke Oke Inilah Bedanya Tadi Kalau Dengan Rumus Luas Limas Persegi Kalau Ini Luas Peruntan Limas Persegi Panjang Oke Agar Tambah Paham Lagi Kita Lanjut Ke Contoh 3 Sebuah Limas Volumenya 168 Centimeter Kibik Dan Luas Alas 18 Centimeter Maka Tinggi Limas Adalah Soalnya Soal Cerita Berarti Kita Analisis Berarti Diketahui Apa Jawab Belum Diketahui Yang Diketahui Volume Volume Limas 168 Centimeter Kibik Terus Diketahui Apa Lagi Luas Kelas 18 Centimeter Ditanya Adalah Tinggi Tingginya Berapa Tidak Tahu Berarti Yang Kita Menurutkan Adalah Rumus Tinggi Lihat Rumus Oh Ini Lihat Berarti Tinggi Limas Sama Dengan 3 Kali Volumen Limas Dibagi Luas Tinggi Limas Sama Nek 3 Kali 15 Yang Berapa 168 Dibagi 18 Kita Bagi Kecil Sama Ini Berarti Sisanya 18 Lagi 3 6 168 Dibagi 6 Kalau Belum Bisa Langsung Dibagi Berapa 2 Atasnya Dapat Berapa Dibagi 3 5 6 5 6 Dibagi 2 Hasilnya Adalah Tinggal Dibagi Sekarang Berapa 5 6 Dibagi 2 20 8 cm Jadi Tinggi Limas Adalah 28 Ada Pertanyaan Contoh 3 Bapak Rasa Mudah Yang Gak Sudut Mencari Luas Pengumpaan Mas Tapi Kalau Dengan Seiring Latihan Latihan Bapak Yakin Anak Lebih Akan Memaham Oke Kita Lanjut Contoh 4 Langsung Saja Contoh 4 Jika Diketahui Limas Segi 10 Mata Banyak Titik Sudut Limas Adalah Nah Kalau Sebenarnya Seperti ini Analisis Dulu Jawab Segi 10 Berarti 10 Ini Adalah N Karena Yang Diketahui Adalah Banyak Titik Sudut Banyak Titik Sudut Rumusnya Adalah N Plus 1 Berarti N Adalah 10 10 Dampas 1 11 2 Jadi Banyak Titik Sudut Adalah 11 2 Ada Banyak Anak Bapak Bapak Yakin Tidak Ada Untuk Anak Anak Sebagai Latihan Tadi Di awal Bapak Berikan Permasalahan Tentang Piramida Silahkan Kerjakan Soalnya Oke Supaya Anak Tidak Melihat Kedepan Lagi Bapak Ulang Soalnya Permasalahan Piramida Tadi Jika Piramida Di Mesir Tersebut Berbentuk Limas Persegi Dengan Panjang Sisi Alas Adalah 10 Meter Dan Tinggi Piramida Adalah 12 Meter Maka Dan Bukanlah Luas Permukaan Piramida Tersebut Dan Volumen Piramida Tersebut Serta Banyak Rusuknya Berapa Banyak Titik Sundutnya Berapa Dan Yang Terakhir Adalah Banyak Sisinya Berapa Selamat Sub indo by broth3rmax